Perserikatan Naga Api Jilid 9 Bagi Cian Sinwi, Song Kim lebih dari sekedar murid. Anak yatim piatu yang sudah dibesarkan dan dirawatnya sejak kecil itu hampir senilai dengan anak kandung sendiri. Cian Sinwi tidak akan sampai hati melihat Song Kim patah harapan, dan bahkan bisa jadi akan patah pula semangatnya untuk menghadapi masa depannya sendiri. Namun jika sudah sampai pada urusan cinta, Cian Sinwi memang tidak bisa berbuat apa-apa. Ia tidak bisa memaksa anak gadisnya sendiri untuk menghapus perasaan sukanya kepada Wihong. Pada akhirnya orang tua itu hanya bisa bertindak sebagai pengawas yang berdiri di luar gelanggang saja. Dalam pada itu, di dalam kamarnya Tong Wihong sedang disuapi bubur hangat oleh Cian Ping bagai seekor anak kelinci yang tak berdaya. Bagaimana keadaan tubuhmu? Sekarang tanya Cian Ping lembut dan penuh perhatian. Wihong pura-pura menyeringai kesakitan dan mengeluh, sudah agak baik tapi kedua. Tanganku ini rasanya masih lumpuh tanpa kekuatan sama sekali. Suasana menjadi hening kembali sampai Wihong memecah kesunyian, katanya, Adik Ping, setelah badanku sehat kembali dan tenagaku pulih, aku harus segera meninggalkan tempat ini. Dan aku tidak tahu kapan lagi bisa kembali ke tempat ini. Cian Ping tidak menyahut, namun tangan yang memegang mangkuk itu nampak sedikit bergetar. Dan Tong Wihong melanjutkan kata-katanya, aku sebenarnya sangat berat hati untuk meninggalkan kalian yang sangat berbudi kepada aku. Namun ku harap kalian juga maklum bahwa aku masih punya kewajiban keluarga yang sangat berat. Sakit hati keluarga ku sama sekali belum terbalas, begitu pula nasib ibu dan kedua saudaraku pun belum ku ketahui. Cian Ping berusaha menghiburnya, jangan terlalu membebani pikiranmu, itu akan merugikan kesehatanmu sendiri. Jika kau tidak menganggap kami sebagai orang luar, tolong beritahukan nama dan ciri-ciri kedua saudara. Dan ibumu itu, supaya kami dapat membantu melacak jejak mereka. Cabang-cabang tionggi-piau yang tersebar luas di seluruh kota-kota di utara sungai besar, anak buah ayahku pun menjelajahi hampir semua jalan-jalan raya yang ada di seluruh negeri. Kukira dengan kera demikian tidak sulit untuk segera menemukan jejak ibu dan kedua saudaramu. Sedangkan soal membalas sakit hati keluarga, aku menyediakan diri untuk ikut serta membasmi manusia durjana yang bernama Chiatubun itu. Wihong menarik napas dalam-dalam, pandangannya menerawang keluar jendela, ke langit yang biru cerah di luar sana. Sahutnya, budi kalian kepadaku sudah setinggi gunung Taisan dan sedalam lautan, terlalu berat bagiku untuk memikul budi sebesar ini. Masakan aku masih akan menambah beban di hatiku lagi? Cepat Cian Ping menggunakan telapak tangannya untuk menekap mulut Wihong. Dalam keadaan terpengaruh oleh perasaannya, Cian Ping kurang dapat mengendalikan diri, katanya pulos, aku dan ayah sudah. Menganggapmu sebagai keluarga sendiri, kau jangan berbicara seperti kepada orang luar. Biar bagaimanapun, kami pun merasa wajib untuk membantumu. Ke, keluarga sendiri tanya Wihong menegaskan dengan hati yang terasa hangat. Muka Cian Ping yang jelita seketika menjadi merah padam setelah menyadari bahwa ia telah kelepasan bicara. Dengan agak tergagap ia berusaha menjelaskan, untuk menutupi rasa malunya, Maksudku, ah, ayah, sudah menganggapmu sebagai orang, orang Tionggi Piong Heng sendiri. Namun perasaan Wihong merasakan ada nada lain dalam ucapan si gadis. Tiba-tiba saja timbul keinginan pemuda itu untuk menjajaki isi hati gadis itu. Tanyanya sambil menahan tawa, barangkali ayahmu salah ucap, bukan orang Tionggi Piong Heng, tetapi orang keluarga Cian, betul tidak? Muka Cian Ping menjadi semakin merah, dan dalam pandangan Wihong menjadi semakin mempesona. Tangan si gadis yang sedang. Menyanggap mangkuk bubur menjadi semakin gemetar. Sambil pura-pura jengkelia mengerutu, uh, jangan punya pikiran yang bukan-bukan. Kau tahu apa? Tetapi Tiong Wihong tidak menyianyakan kesempatan yang baik tersebut untuk mengutarakan isi hatinya, meskipun dengan hati agak berderbar, katanya, Tentunya ayahmu sangat senang jika aku menjadi menantunya bukan? Tiong Ping semakin tersipu, tidak mengiakan tapi juga tidak membantah. Dengan masih berpura-pura jengkelia berkata, sudah jangan omong saja. Habiskan dulu buburnya. Sikap gadis yang demikian tersebut justru menambah keberanian Wihong. Ia mulai menanyakan sesuatu yang selama ini ia pendam dalam hatinya, adik Ping, sangat berat bagiku untuk meninggalkan engkau. Namun sebelum aku pergi, aku ingin mengetahui jawabanmu, maukah kelakau, hai, hidup, bersama. Dengan, aku? Meskipun Tong Wihong adalah seorang lelaki yang sudah cukup dewasa, namun sebelum ini dia belum pernah bergaul cukup akrab dengan seorang gadis pun. Kini, biarpun dia telah mengerahkan seluruh ketenangannya untuk mengungkapkan isi hatinya, tak urung suaranya terdengar gemetar dan mukanya pun menjadi merah. Namun yang lebih gugup lagi adalah Tiong Ping. Rasa bahagia yang meluap-luap menyesak di hatinya, ingin rasanya dia menjawab pertanyaan anak muda itu, namun bibirnya serasa terkunci sehingga tak sepatah kata pun mampu terucap dari mulutnya. Akhirnya ia hanya mampu menggerakkan kepalanya untuk mengangguk, menyatakan persetujuan atas pernyataan cinta Wihong. Setelah itu, ia tidak berani lagi memandang ke arah anak muda itu. Wihong menarik napas lega, dan lupalah dia akan tangannya yang masih lumpuh. Secepat kilat ia menangkap tangan si gadis dan menariknya mendekat, sekejap kemudian si gadis sudah berada dalam pelukannya. Kamar itu menjadi sunyi. Tidak ada lagi kata-kata yang keluar dari keduanya sebab mulut mereka sedang dipergunakan untuk keperluan lain. Dalam kebisuan tersebut, dua hati muda telah berpadu dan menyatukan tekat untuk bersama-sama menempuh masa depan yang panjang. Sumpah setia dan segala macam janji indah tak perlu lagi diucapkan sebab hal itu hanya akan membuat terasa berlebihan. Dulu, ketika keluarga Tong masih utuh di Anyang Xia, Tong Wihong sering memanggil Wihong dengan sebutan si banci, sedang Wihong menjulukinya si kutu buku. Tetapi jika saja Wihong maupun Wihong saat ini melihat adegan dalam kamar tersebut, maka tidak mustahil mereka akan mencabut julukan-julukan yang telah mereka berikan kepada Wihong. Namun, selain dua hati yang sedang berbahagia tersebut, masih ada sepotong hati yang semakin membara oleh dendam dan cemburu. Sengkim yang sejak tadi diam-diam bersembunyi di bawah jendela kamar dapat mengikuti semua pembicaraan dan tingkah laku. Kedua muda-mudi tersebut, dadanya serasa hampir meledak oleh berbagai macam perasaan yang berkecamuk. Bagaimana ia harus menghadapi kenyataan yang sangat pahit ini? Berjiwa besar, bersikap kesatia, dan memberi selamat kepada saingan asmaranya, seperti yang sering diajarkan oleh gurnya? Padahal ini merupakan persoalan masa depan yang menyangkut kebahagiaan yang sudah bertahun-tahun diimpikannya. Bagaimana persoalan tersebut bisa diselesaikan semudah ajaran gurnya? Demikian pikir Song Kim. Akhirnya pemuda tersebut menggertakan gigi dan berusaha menguasai diri, di dalam hatinya sudah terbulatkan sebuah tekat untuk menyingkirkan perintang impiannya. Dalam kemelut pikirannya yang semakin keruh, tiba-tiba dia teringat akan seorang kenalan. Seorang bekas pengawal Tiongki Piau Heng yang telah dipecat karena beberapa pertimbangan. Orang tersebut adalah seorang ahli dalam meramu berbagai macam racun, salah satu hasil karyanya yang paling dia. Banggakan adalah racun Ang Hong, tawon merah, yang jernih dan tidak berbau, seperti air saja. Dari situlah Song Kim berpikir, alangkah baiknya jika semangkuk Ang Hong diminumkan kepada Wihong. Dengan tanpa membuang waktu lagi, ditambah dengan perasaan marah yang tak tertahankan serta keinginan untuk secepatnya membuat mampus orang yang dibencinya, siang itu juga Song Kim menemui bekas pengawal tersebut. Dengan imbalan beberapa tahil perak, Song Kim berhasil mendapatkan sebotol kecilang Hong, dan beberapa tahil lagi sebagai uang tutup mulut. Sore hari itu, ketika Tong Wihong tengah duduk membaca buku di dalam kamarnya dengan perasaan legat, tiba-tiba masuklah Song Kim dengan muka yang berseri-seri. Wajahnya tidak lagi dingin, bahkan penuh sikap persahabatan, di tangannya tergenggam sebuah mangkuk obat, hal mana membuat Wihong cukup terheran-heran. Anak ini entah kesurupan malaikat kebajikan dari mana pikir Wihong tak habis mengerti. Sementara itu Song Kim telah menyapanya dengan hangat, bagaimana keadaan kesehatanmu, Tong Heng, Saudara Tong? Aku mohon maaf sudah beberapa hari ini tidak sempat menjengukmu karena ada beberapa urusan yang harus ku selesaikan atas perintah suhu. Kini Tong Heng nampak bertambah sehat. Sikap Song Kim yang sama sekali di luar dugaan Wihong malahan membuatnya untuk sementara menjadi kebingungan dan tidak tahu harus bersikap bagaimana. Tetapi sebagai seseorang yang dibesarkan dalam lingkungan keluarga Kesatria Persilatan, ia berwatak jujur, tidak ada sedikit pun dugaan jeleknya atas sikap aneh Song Kim tersebut. Bahkan damdiam ia bersyukur dalam hatinya karena pemuda Si Song itu tidak bersikap memusuhinya lagi. Sahutnya, terima kasih atas perhatian Song Heng. Perayawatan yang sangat baik dan sikap. Ramah dari seluruh kerabat Tiong Gipiau Heng lah yang telah membuat aku cepat sembuh. Sung Kim meletakkan mangkuk yang dibawanya ke dekat Wihong dengan gaya sewajar mungkin. Katanya, daya tahan tubuhmu benar-benar mengagumkan, Tong Heng. Aku yakin dalam waktu kurang dari lima hari lagi kau pasti sudah akan dapat bermain-main dengan pedangmu lagi. Tetapi menurut ucapan Su Hu, racun pukulan imam jahat itu tidak boleh dianggap enteng. Makanya beliau menyuruhku untuk membawakan ramuan pembersih darah ini yang gunanya untuk membersihkan darahmu dari sisa-sisa racun jahat itu. Tong Wihong tertawa dengan sungkan sambil menyahut, wah, rupanya aku jadi sangat merepotkan seperti seorang bayi raksasa. Sudah tiga hari ini memang Cong Piau Tau hanya memberikan obat kuat saja. Barangkali memang penyakitku sudah tidak berbahaya lagi. Sung Kim tertawa ramah, katanya, kekuatan tubuhmu yang luar biasa itu memang jarang ditemukan. Beruntun kau menderita luka berat, dan beruntun pula kau sembuh dengan cepat. Tapi minumlah obat ini. Semakin cepat kau sembuh, akan semakin melegakan kami. Tong Wihong memang masih hijau dalam pengalaman akan seluk-beluk kelicikan manusia, sehingga tak sedikitpun ia mencurigai Sung Kim. Selain itu, Sung Kim sendiri agaknya memang seorang seniman sandiwara yang berbakat, gayanya yang wajar dan sangat tenang tidak menimbulkan kecurigaan orang lain. Maka Wihong segera mengangkat cawan tersebut dan membuka tutupnya, sejenak hidungnya mencium bau aneh yang tipis, tapi kemudian dengan tanpa curiga ia menempelkan bibir cawan ke mulutnya dan siap untuk menenggak isinya sampai habis. Di saat nyawa pemuda itu seakan sudah bertamasya di depan gerbang akhirat, tiba-tiba dari luar pintu terdengar suara-suara langkah kaki mendekati kamar. Seketika muka Sung Kim agak berubah. Hebatlah akibatnya jika perbuatannya mencoba meracuni Wihong sampai diketahui oleh gurunya, tapi jika mencegah Wihong menenggak isi cawan tersebut, tentu akan menimbulkan kecurigaan pemuda itu. Tengah ia kebingungan, pintu terdorong dari luar. Dan masuklah Cian Sinwi dengan gagahnya. Sore itu ia memakai jubah panjang dari bahan kain ringan, sikapnya segar dan santai. Ia semakin gembira ketika melihat Tong Wihong dan Sung Kim nampak begitu rukun. Sementara itu Tong Wihong telah batal menenggak isi cawan karena melihat kedatangan Cian Sinwi. Berkat perawatan paman dan budi paman yang besar maka aku merasa sudah sembuh, kata Wihong sambil bangkit dan memberi hormat. Semua obat pemberian paman ternyata sangat manjur. Sore ini pun aku merasa sangat bersyukur karena paman berkenan menyuruh Song Heng untuk mengirim obat pembersih darah untukku. Habislah sekarang riwayatku keluh Song Kim di dalam hatinya. Diam-diam dia memaki dirinya sendiri yang terlalu terburu-buru ingin meracun Wihong sehingga kurang cermat dalam memperhitungkan waktu. Sementara itu Cian Sinwi sendiri pun nampak tercengang heran mendengar ucapan Wihong tadi. Menyuruh Song Kim untuk mengirim obat tanyanya sambil melirik ke arah muridnya yang terlihat seakan sedang berusaha menyembunyikan kegelisahan. Sekilas naluri pendekar tua ini merasakan ada sesuatu yang tidak beres pada diri muridnya. Pendekar ini sudah banyak pengalaman untuk merangkai dan menyimpulkan berbagai persoalan bagaimanapun peliknya. Ia tahu bagaimana perkembangan hubungan segitiga antara Cian Ping, Bong Wihong, dan Song Kim. Dan ia tahu pula masing-masing sifat dari ketiga orang muda yang terlibat dalam cinta segitiga tersebut. Sinar matu Cian Sinwi setajam pisau menyambar ke arah Song Kim, membayangkan tuntutan sekaligus kekecewaannya. Suaranya berat dan terdengar agak bergetar, Kim Ji, benarkah yang kau bawakan itu adalah obat pembersih darah atas suruhanku? Song Kim menundukan kepalanya karena tidak tahan menghadapi tatapan gurunya. Ia tidak segera menjawab, ia bingung harus membohong ataukah harus berterus terang. Di bawah tatapan mat gurunya yang sangat berwibawa itu, Song Kim yakin bahwa ia tidak akan mampu merangkai cerita dusa yang masuk akal. Bahkan jika dusanya ketahuan maka hukumannya akan menjadi sangat berat. Paling ringan ia akan dicacatkan pundaknya sehingga tenaganya musnah. Hukuman itu adalah hukuman yang paling menyakitkan hati bagi para penggemar ilmu silat. Cian Sin Wi semakin habis kesabarannya melihat muridnya nampak begitu gugut dan tidak segera menjawab. Cepat ia merebut mangkuk dari tangan Wi Hang dan diangsurkan kepada Song Kim sambil berkata, Kim Ji, jika aku menyuruhmu untuk meminum isi mangkuk ini, kau akan menolak atau menerima. Muka Song Kim menjadi semakin pucat. Tiba-tiba teringatlah dia akan salah satu kelemahan gurunya, yaitu sangat menghargai orang yang bersikap jantan dan jujur, sehingga pernah tertipu oleh orang yang berlagak jujur. Jika ia mampu mengelabungi gurunya saat itu, maka ia yakin hukumannya akan diperingan, mungkin hanya akan dirangket seratus kali. Seketika Song Kim menjatuhkan diri berlutut di depan gurunya. Katanya dengan suara tergagap, Suhu, terus terang saja, yang hendakku minumkan kepada Tong Heng itu adalah racun anghang yang sangat keras. Suhu tentu sangat mengutuk perbuatanku ini, namun semua ini nekatku lakukan hanya karena aku ingin mewujudkan impian untuk hidup berdampingan bersama sumuai. Suhu, aku memang sangat berdosa, hukuman mati pun tidak akan kutolak. Mangkuk yang terpegang di tangan Cian Sinwi pecah berhamburan berikut isinya di atas lantai. Muka pemimpin Tiong Gi Piao Heng itu mendadak nampak begitu muram dan sedih. Nampak sekali betapa kecewa hatinya karena murid yang dia sayangi ternyata dapat melakukan perbuatan serendah itu. Sementara itu Tong Wi Hang hanya membungkam saja dan tidak ikut dalam pembicaraan tersebut. Dia marah kepada Song Kim yang telah berusaha membunuhnya dengan care pengecut, tetapi sekaligus iba kepadanya. Karena Wi Hang merasa bahwa dirinya lah yang telah menghancurkan impian Song Kim. Kini Tong Wi Hang hanya membisu, membiarkan guru dan murid itu menyelesaikan urusan mereka sendiri. Pengakuan Song Kim yang terdengar jujur dan jantan itu memang berhasil mempengaruhi sikap Cian Sinwi. Cian Sinwi tidak tahu sama sekali bahwa sikap muridnya itu cuma sandiwara dengan tujuan mencari keringanan hukuman. Bahkan Song Kim dalam hatinya sedang mengutuki gurunya sendiri, meskipun setan tua ini pernah mendidik dan merawatku sejak kecil, tetapi apa gunanya kalau hanya ingin mematahkan harapan dan cita-citaku? Hidup tanpa harapan justru lebih buruk. Dari kematian. Dan setan tua si Cian ini ikut memikul tanggung jawab atas musnahnya harapanku. Jika ia tidak membawa bocah si Tong itu ke tempat ini, maka kepahitan ini tidak akan terjadi atas diriku. Tetapi sekarang, bersetan dengan semuanya. Terkutuklah semuanya. Sementara Cian Sinwi sendiri dengan susah payah berusaha mengatasi kepedihan perasaannya yang terasa menyengat hati. Song Kim yang disayang bagaikan anak laki-lakinya sendiri ternyata benar-benar telah mengecewakan hatinya. Dia mungkin tidak akan begitu sedih seandainya Song Kim menantang Jol Tong Wi Hang untuk memperebutkan Cian Ping, Misalnya, tapi percobaan pembunuhan yang dilakukan dengan Care Sangat Hina, dengan racun, itu hampir-hampir tidak bisa dipercayainya. Tapi itu kenyataan. Untunglah, pengakuan jantan Song Kim cukup menghibur Cian Sinwi. Pikirnya, ternyata anak ini belum terlalu bejat dan masih punya sifat kesatria meskipun agaknya hampir luntur. Namun hukuman yang setimpal baginya harus tetap dijatuhkan. Kalau tidak begitu, orang luar akan menuduhku hanya bertindak keras kepada orang lain, tapi tidak berani bertindak keras terhadap anggota keluarga sendiri yang bersalah. Suasana di dalam ruangan itu menjadi sunyi mencekam, hanya terdengar desahan napas berat dari ketiga lelaki yang tengah dilanda gejolak perasaan masing-masing. Tong Wi Hang merasa dirinya menjadi penyebab semua kejadian tidak enak itu. Sedangkan Song Kim dengan tegang menantikan hukuman apakah yang akan dijatuhkan oleh gurunya atas dirinya. Di tengah ketegangan itu, tiba-tiba terdengar langkah-langkah ringan dari luar disusul dengan terdorongnya pintu dari luar. Lalu Tian Ping masuk dengan muka yang berseri-seri, tangannya membawa nampan yang diatasnya terdapat mangkuk bubur dan beberapa macam sayuran. Namun begitu menemukan suasana yang kaku di dalam kamar tersebut, langkahnya merandek dan tertahan, mukanya menampakkan keheranan. Dilihatnya Su Hengnya sedang berlutut di depan ayahnya dengan muka yang tertunduk dalam-dalam. Sedang wajah ayahnya biarpun nampak tenang tapi jelas tidak sedang bergembira, bahkan samar-samar nampak adanya kedukaan dan kemarahan. Ketika lalu menoleh ke arah Wihang, maka nampak anak muda itu tertunduk saja, sama sekali tidak memperhatikan dirinya. Gadis itu menjadi bingung melihat suasana seaneh dan sekaku itu. Sung Kim, tiba-tiba suara Tian Xin Wei memecah kesunyian. Murid siap menerima hukuman, sahut Song Kim bergetar. Lebih dulu Tian Xin Wei menghembuskan napas panjang beberapa kali seakan ingin dilontarkannya semua kekiseruhan perasaan hatinya jauh-jauh. Suaranya kemudian menjadi sangat tenang tetapi tetap tegas dan tidak terbantah. Kau adalah muridku selama bertahun-tahun, bahkan aku sudah menaruh harapan besar kepadamu untuk lak meneruskan kejayaan Tionggi Piau Heng ini. Kau bertahun-tahun hidup bersamaku dan kau tahu pula bagaimana sifat tabiatku. Oleh golongan hitam aku sangat dibenci karena sikap kerasku kepada mereka. Tapi oleh kaum pendekar pun aku tidak diterima sepenuhnya karena aku dianggap terlalu keras dan tidak kenal ampun terhadap penjahat. Sung Kim, sifat kerasku terhadap kejahatan itu tidak pernah menjadi lunak, dan, demi Tian, tidak akan pernah menjadi lunak. Hanya dengan demikianlah maka Tionggi Piau Heng dapat dipertahankan selama puluhan tahun oleh kakeku dan ayahku, dan selamanya akan tetap demikian. Dengan sikap tangan besi terhadap kaum penjahatlah maka Tionggi Piau Heng menjadi besar dan jaya seperti sekarang. Karena alasan-alasan itu, dalam persoalan apapun aku tidak akan pernah bergeser dari pendirianku ini. Sung Kim, perbuatanmu yang sangat licik. Dengan mencoba meracuni Wihang itu jelas sangat tercela dan tidak pantas dilakukan oleh seorang anggota Tionggi Piau Heng. Dengan kesalahan ini sebenarnya sudah cukup adil untuk mencacatkan pundakmu dan memusnahkan tenagamu. Tapi mengingat hubungan kita selama belasan tahun, dan juga mengingat bahwa kau masih punya sifat-sifat kesatria dengan mengakui kesalahanmu, Aku memperingan hukumanmu. Siapkah kau menerimanya, Sung Kim? Dengan sikap sebaik mungkin, Sung Kim menyahut, aku siap. Sedang di dalam hatinya dia tertawa karena merasa bahwa siasatnya untuk memperlunak hati gurunya telah berhasil. Pikirnya, paling-paling aku akan dihukum rangket seratus kali, atau disuruh mengirim barang ke tempat yang jauh, seperti hukuman yang sudah-sudah. Terdengar Cian Sinwi menarik nafas. Meskipun hatinya merasa berat, namun dijatuhkan juga hukumannya, Sung Kim, semua pelajaran ilmu silatku sudah tuntas kau terima. Sudah saatnya kau meninggalkan tempat ini untuk mengembangkan sendiri ilmu silatmu dan mengangkat nama di dunia persilatan. Bagaikan halilintar meledak di tepi telinganya ketika Sung Kim mendengar keputusan hukuman terhadap dirinya. Tepatnya dia diusir. Baginya, hukuman ini terasa jauh lebih berat dan lebih menyakitkan daripada hukuman badan lainnya. Hukuman pengusiran itu baginya hanya setingkat di bawah hukuman pemusnahan ilmu silat. Diusir dari rumah gurunya, berarti hukuman itu akan terasa seumur hidup, dia akan sangat menderita batin karena harus berpisah dengan Cian Ting tanpa batas waktu yang pasti. Sung Kim, anak muda yang perkasa itu, tiba-tiba mencium lantai dan terdengar suaranya merata parau, suhu, ah, aku, hampir saja ia meminta ampun, namun karena merasa malu kepada Wi Hang, akhirnya ucapan yang sudah hampir meluncur dari biirnya itu pun ditelannya kembali. Cian Sin Wi menarik napas, katanya berat, apa boleh buat, muridku. Aku pun merasa berat. Tetapi aku tidak ingin menerima tuduhan bahwa aku hanya berani bertindak keras kepada orang lain tetapi tidak berani bertindak keras untuk membersihkan rumah tangga sendiri. Tidak ada jalan lain lagi. Sung Kim tahu betul watak gurunya, apa yang diucapkan oleh gurunya tidak mungkin dijilatnya kembali. Tanpa mengucapkan sepatah katapun, Sung Kim memberi hormat sekali lagi kepada gurunya, lalu melangkah keluar sambil menggertakan gigi. Sebelum meninggalkan kamar itu, ia masih sempat memandang ke arah Wi Hang dengan pandangan yang memancarkan dendam berapi-api. Tian Bin yang sedari tadi tidak bersuara itu pun akhirnya dapat menyimpulkan apa gerangan yang terjadi setelah mendengar ucapan-ucapan alihahnya. Ternyata Su Hengnya telah berusaha membunuh Wi Hang karena tidak dapat menahan perasaan cemburunya, bahkan kera yang digunakannya cukup keji. Untung hal, itu tidak sampai terjadi. Betapapun juga hubungan Tian Ting dan Song Kim sudah cukup lama, maka kepergian Song Kim tersebut cukup membuat gadis itu termangu juga. Dengan langkah gontai Tian Sin Wi meninggalkan kamar Wi Hang yang baru saja menjadi ruang pengadilan bagi muridnya. Setelah berada di dalam kamarnya sendiri dan merasa tidak ada seorang pun yang melihat dirinya, diam-diam Tian Sin Wi yang keras hati itu mengusap dua titik air matu yang mengembun di sudut matanya. Bagi Song Kim sendiri, rumah Tian Sin Wi itu kini terasa bagaikan neraka yang tidak tertahankan lagi panasnya. Meskipun saat itu hari sudah menjelang malam, namun Song Kim tidak ingin menunda kepergiannya sedetik pun. Ia langsung membenahi barang-barangnya dan malam itu juga ia meninggalkan gedung Tiong Gi Piao Heng, bahkan meninggalkan Tai Beng, dilangkahkannya saja kakinya tanpa tujuan tertentu. Sambil melangkahkan kaki semakin jauh, ia berkata dalam hatinya, Aku memang seorang anak yatim piatu yang melarat, tetapi aku pun tidak pernah mengemis untuk minta dipelihara oleh Tian Sin Wi. Dan situasi Tian itu meskipun telah menanam budi besar kepadaku, tapi juga telah menghancurkan masa depanku. Jadiin paslah semua kebaikannya selama ini kepadaku. Kepedihan hati yang berlebihan itu akhirnya merasuk hatinya dan berubah menjadi dendam kesumat yang membakar jantungnya. Tekadnya, aku suatu ketika akan kembali, dan mereka semua akan berlutut menyembahku dan mencium kakiku. Bagian 15 Pagi itu, seperti biasanya Tian Ting membawa sebuah nampan berisi mangkuk bubur. Dan sayur-sayuran ke kamar Wi Hong. Meskipun peristiwa Song Kim berusaha meracuni Wi Hong baru terjadi kemarin, tapi keriangan gadis itu sudah pulih seluruhnya. Kepergian Song Kim juga tidak terlalu merisaukan hatinya meskipun ada juga perasaan sedih. Tapi perasaan Tian Ting terhadap kakak seperguruannya itu memang tidak terlalu baik, bahkan kadang-kadang terasa Song Kim sangat menjemukan. Tetapi ketika gadis itu tiba di kamar Wi Hong, alangkah kaget dan sedihnya setelah melihat kamar tersebut dalam keadaan kosong. Tempat tidur dan selimut masih dalam keadaan rapi, menandakan tidak pernah ditiduri. Hanya terdapat secari kertas di dekat bantal. Tian Ping cepat meraih kertas tersebut dan membacanya dengan muka pucat dan bibir gemetar. Ditujukan kepada paman Tian dan adik Ping yang berbudi. Aku si durhaka ini mohon maaf bahwa malam ini telah meninggalkan tempat ini tanpa pamitan kepada kalian. Aku juga mohon maaf bahwa kehadiranku di tempat. Ini ternyata hanya menimbulkan kekiseruhan dan perpecahan antar anggota keluarga yang tadinya hidup rukun. Budi kalian yang seberat gunung, aku tidak mampu menanggungnya lagi. Selamat tinggal. Dari orang pembawa celaka, Tong Wi Hong, nampan di tangan Tian Ping seketika jatuh berantakan, mangkutnya pun hancur semua. Sesaat gadis itu berdiri termangu seperti orang linglung. Kemudian sambil menahan tangisnya, gadis itu berlari-lari mencari ayahnya sambil membawa surat tersebut. Tian Xin Wei mengerutkan keningnya setelah membaca pesan Tong Wi Hong tersebut. Meskipun hatinya tidak setuju dengan sikap Wi Hong, namun dia pun dapat memaklumi perasaan yang bergolak di dalam hati anak muda tersebut. Wi Hong tentu merasa tidak enak karena seolah-olah kehadirannya membawa perpecahan antara guru dan murid, serta antara kakak dan adik seperguruan. Akhirnya pendekar tua yang sudah kenyang makan asam garam kehidupan cuma dapat menarik napas panjang sambil mendesah, ah, anak-anak muda yang keras hati itu memang susah diurus. Kapankah pikiran mereka akan terbuka dan menjadi bertambah dewasa? Sementara itu Tian Ping menjadi sangat gelisah. Ia tahu meskipun luka-luka Wi Hong sudah hampir sembuh, tapi racun yang masih ada bisa mempengaruhi luka-luka tersebut, dan badannya pun masih lemah. Jika Wi Hong sampai bertemu dengan Song Kim yang mendendam, atau bertemu Te Yong To Jin yang memang mengincar nyawa semua anggota keluarga Tong, maka dia akan mengalami kesulitan yang besar. Cepat Tian Ping berlari menuju kandang kuda yang terletak di bagian belakang gedung Tiong Gi Piao Heng. Sesaat kemudian gadis itu telah memacu kudanya ke kota Taibeng sambil tak lupa membawa senjata hau-tau-kaunya. Seperti gila ia mengelilingi kota Taibeng beberapa putaran, bahkan dijelajahinya pula. Hutan-hutan cemara di luar kota, namun bayangan Tong Wi Hong tidak kelihatan. Agaknya Tong Wi Hong sendiri sudah menduga bahwa kepergiannya tentu akan disusul, maka untuk menghindari penyusulan itu dia sengaja memilih jalan-jalan yang tidak wajar dan jarang dilalui orang. Ia mengambil jalan setapak di lereng-lereng bukit di sekitar kota Taibeng, jalan yang tidak bisa dilalui dengan menunggang kuda, itulah sebabnya Tian Ping tidak dapat menemukan jejaknya. Sebenarnya Wi Hong sendiri merasakan bahwa keadaan tubuhnya belum memungkinkan untuk melakukan perjalanan jauh, namun perasaan angkuhnya telah memaksanya untuk secepatnya meninggalkan rumah Tian Xin Wi. Sebagai seorang lelaki muda yang masih berdarah panas, apalagi juga keturunan keluarga persilatan yang terkenal, ia merasa tidak pantas terus-menerus hidup menumpang di rumah orang lain. Apalagi ia mempunyai perasaan bersalah bahwa kehadirannya di rumah itu ternyata telah menimbulkan keretakan hubungan keluarga. Karena ia melewati jalan setapak yang sulit ditempuh, maka ia menjadi cepat lelah. Bahkan luka-luka lamanya pun mulai terasa mengganggu kembali, baik luka bekas pertempuran dengan para pembunuh bayaran, maupun luka beracun akibat ilmu Te Yong Tojin. Dadanya mulai terasa nyeri, kepalanya mulai pusing dan perutnya mulai muas rasa hendak muntah. Tapi dengan mengeraskan hati, ia tetap melangkah maju meski harus sambil berpegangan pada pepohonan di tepi jalan. Dia ingin mencari sebuah tempat yang sepi dan nyaman untuk beristirahat sambil menyembuhkan luka-lukanya. Tengah ia melangkah sempoyongan setapak demi setapak, tiba-tiba tempat itu digetarkan oleh suara tertawa yang sangat menusuk telinga. Dari atas sebatang pohon, meluncur sesosok tubuh kurus memakai jubah imam berwarna hijau tua, tangan kirinya. Memegang sebuah hutim. Ternyata imam itu adalah Te Yong Tojin, si imam murtad yang tengah memburu sisa-sisa keluarga Tong untuk ditumpas habis sampai akar-akarnya. Melihat keadaan Wihang yang payah setengah mati, si imam tertawa terkekeh sambil mengejek, Hihihi, beberapa hari yang lalu kau nampak gagah perkasa mengeroyok aku bersama kedua temanmu, kenapa kini kau begitu mengenaskan keadaannya? Tapi aku berterima kasih kepadamu yang telah begitu sukarlah menyerahkan diri setelah berhari-hari aku mencarimu di kota Taibeng dengan sia-sia. Hahaha. Sejak bertemu Wihang beberapa hari lalu, Te Yong Tojin merasa belum puas sebelum berhasil membunuh anak Tong Tian satu ini. Namun dia agak gentar kepada nama besar Cian Sinwi dan tidak mau menanam permusuhan dengan tokoh keras itu, sehingga dia tidak berani turun tangan kepada Wihang selama si pemuda berada dalam perlindungan Cian Sinwi. Dengan sabar dia terus menunggu di sekitar. Kota Taibeng, menanti kesempatan sampai Wihang berjalan seorang diri, dan sekarang kesempatan itu datang dan telah berada di depan matanya. Bagi Tong Wihang, pertemuannya kali ini dengan imam jahat tersebut hanya punya satu arti, yaitu malapetaka besar telah menghadang di depan mata, bahkan mungkin ujung hidupnya telah tiba. Wihang tahu bahwa Cia Tubun sangat bernaps untuk menumpah seluruh keturunan Ki yang setai Hiap Tong Tian, dan Te Yong Tojin adalah salah seorang dari kaki tangan Cia Tubun yang paling terpercaya. Sebagai putra seorang pendekar, Wihang sama sekali tidak gentar mempertaruhkan jiwanya, namun dia menyesal bahwa dia harus mati sebelum sempat menunaikan kewajiban keluarga yang terbebankan di pundaknya. Dan Cia Tubun, musuh besar keluarganya masih ada di Anyang Sia sana, hidup dengan segala kesewenang-wenangannya. Namun penyesalan selalu terlambat datangnya. Si Al Gojo sudah ada di depan mata, jalan meloloskan diri sudah tidak ada. Akhirnya Wihang melolos pedangnya dan dilintangkan di depan dada, siap untuk bertempur sampai mati. Bentaknya sambil menggertakan gigi, hidung kerbau busuk, minggir kau. Haha, benar-benar cukup garang dan tidak memalukan sebagai anak yang setai hiap. Tapi sayang, pemuda segagah kau tidak akan berumur panjang, sebentar lagi kau akan terkapar sebagai mayat di tempat ini tanpa diketahui seorang pun, dan badanmu akan menjadi santapan binatang-binatang liar. Hihihi. Dan si imam itu bukan hanya bicara saja tapi juga bertindak. Ia melangkah maju dan menendang secepat kilat. Tau-tau pedang di tangan Wihang telah terlepas dan terpental jauh. Dengan agak terkejut Wihang melangkah mundur, namun Te Yong Tojin terus memburunya, sebuah tendangan lagi bersarang. Di dada pemuda itu. Sebagai bekas murid Bu Tong Pei, si imam rupanya cukup menguasai Lian Hoan Tui, ilmu tendangan berantai, yang terkenal sebagai salah satu kepandayan khas aliran Bu Tong Pei. Wihang terpelanting ke belakang sambil mendekap dada, tiba-tiba mulutnya terbuka dan menyemburlah darah segar dari dalam rongga dadanya. Dengan penuh kemarahan ia menatap Te Yong Tojin, makinya dengan suara terputus-putus, imam iblis, Dendam Tong Wihang kepadamu, tak, tercuci, ah, air tuju samude, ra. Dendam Sota San, Pei Ju, juga akan selah, lumem buru, mu. Muka Te Yong Tojin agak terkejut mendengar sumpah serapah pemuda itu. Hebatlah akibat atas dirinya jika sampai seluruh perguruan Soat San Pei memusuhinya. Ia teringat bagaimana Tong Tian, salah seorang murid Soat San Pei saja sudah begitu susah dilayani. Seketika itu juga wajah Te Yong Tojin dilapisi hawa membunuh yang meluap-luap. Anak Tong Tian ini harus dibunuh dan kemudian, dilenyapkan mayatnya hingga tak ada seorang pun yang tahu bagaimana nasibnya. Sementara di dalam hati Wihang sendiri telah timbul pekat untuk mengadu jiwa, ingin mati bersama musuh keluarga ini. Dengan cerdik lalu ia pura-pura terkulai mati dan tidak bergerak-gerak lagi. Ia akan memancing supaya imam itu mendekatinya, lalu akan dipukulnya tempat yang mematikan agar mati bersama dirinya. Sambil tertawa-tawa puas Te Yong Tojin melangkah mendekati tubuh Wihang yang dikiranya sudah pingsan. Tangan kanannya dari ujung jari sampai ke siku telah berubah warna menjadi biru pucat dan menyiarkan bau yang asam-asam pahit. Kiranya dia telah menyiapkan pukulan beracun Tok Janjiu yang ampuh untuk menghabisinya Wihang dalam sekali pukul. Imam itu semakin dekat dan Wihang pun semakin tegang. Wihang sudah nekat, pukulan si imam tidak akan ditangkisnya tetapi akan dibarenginya dengan pukulan sekuatnya ke arah. Jalan darah Kihehiat, jalan darah kematian, didada si imam. Namun sebelum imam itu sempat memukul, tiba-tiba terdengar suara rumputan terinjak kaki. Te Yong Tojin terkejut sekali, cepat ia membalikan badan dengan sikap bersiap sambil membentak, siapa? Cepat keluar dari persembunyianmu. Wihang membuka matanya ingin melihat siapa yang datang. Dan pandangannya yang mulai kabur masih bisa melihat seorang lelaki setengah baya muncul dari balik sebuah pohon. Nampaknya ia sudah cukup lama bersembunyi di situ dan baru terpaksa keluar setelah dibentak oleh Te Yong Tojin. Begitu muncul, lelaki itu langsung memberi hormat kepada Te Yong Tojin dan memperkenalkan namanya, Aku yang rendah syuting dan bernama Chiao Kun. Aku tidak sengaja lewat di tempat ini, maafkan jika telah mengganggu kesibukan Tutiang. Sedang bagi Wihang yang sudah dalam keadaan tiga perempat pingsan, suara Ting Chiao. Kun bagaikan memberi kekuatan baru kepadanya. Dengan menahan rasa sak dalam dadanya, ia berteriak memohon pertolongan, Paman Ting, kiranya kau yang datang. Tolonglah aku karena imam bangsat ini hendak menganiayaku. Namun Alangkah tidak mengertinya Wihang ketika mendengar jawaban si Paman yang ternyata begitu tawar dan acuh-ta'acuh. Oh, begitu. Aku tidak ada sangkut pautnya dengan kejadian ini, lalu aku harus berbuat bagaimana? Sementara itu Te Yong Tojin tertawa dingin, katanya dengan bengis kepada Ting Chiao Kun, Jadi kau adalah paman dari anak ini. Kalau begitu, untuk menutupi rahasia kematiannya maka sebaiknya kau pun ikut. Ku mampuskan sekalian. Sesuai dengan sikapnya yang berangasan dan kejam, Te Yong Tojin langsung bertindak. Ia melompat maju dan sebuah pukulan dasyat ia luncurkan ke arah batok kepala Ting Chiao Kun. Rupanya imam ini tidak mau main untung-untungan, maka dalam gebrakan pertama saja ia. Langsung mengerahkan tenaga seluruhnya, makin cepat lawannya mampus, makin baik. Ting Chiao Kun juga menyadari betapa hebatnya serangan si imam. Ia terkejut karena tidak disangka di hutan cemara ini akan menjumpai tokoh sehebat ini, namun dengan cepat ia pun memberi perlawanan. Sambil menggeser kakinya, ia sekaligus mengeluarkan dua macam kepandayan yang diandalkannya. Dengan tenaga pukulan Gou Heng Chi yang ia menyambut pukulan si imam secara keras lawan keras, sementara tangan lainnya dengan kekuatan Eng Jiao Kang mencoba untuk mencengkeram dan meremukan persendian siku dari si imam. Demikianlah, serangan ganas dibalas dengan serangan ganas pula. Ketika dua buah tangan yang berisi penuh tenaga itu beradu, terdengarlah suara seperti dua batang lempengan besi yang diadu. Ting Chiao Kun agak tergeliat pinggangnya dan kuda-kudanya tergempur sedikit. Dengan demikian cengkeraman Eng Jiao Kang-nya pun tidak berhasil mencapai sasaran. Sedang hete. Yang Tojin pun terhoyung mundur dua langkah dengan air muka menampakan kekagetan. Sadarlah si imam bahwa ia sedang berhadapan dengan seorang jagoen Gekang, tenaga keras, yang cukup tangguh. Sementara itu Wihong menjadi tentram hatinya setelah melihat pamannya telah bertempur dengan si imam jahat. Pikir Wihong, tentu Seng Paman membelanya dan tidak akan membiarkan dirinya dicelakai oleh si imam. Pada saat hatinya merasakan ketenangan demikian, sampai pulalah batas daya tahan tubuhnya. Pandangannya semakin kabur dan akhirnya ia pun kehilangan kesadarannya. Dalam pada itu, Teyong Tojin merasa menemukan seorang lawan yang kuat yang belum tentu dapat ia kalahkan. Dasar ia memang cukup licik, melihat gelagat demikian, ia pun berganti siasat. Sambil menjura ia berkata, maafkan Pinto yang bermata buta sehingga tidak melihat gunung Taishan melintang di depan mata. Ting Tai Hiap, kalau Pinto tahu bahwa pemuda ini adalah keponakanmu, tentu aku tidak akan meladeninya berkelahi meskipun anak muda ini selalu bersikap kurang aar kepadaku, bahkan pernah berusaha untuk membunuhku. Dalam hatinya Tiang Chiaokun mencertawakan kelicikan si imam, namun pada mukanya justru menunjukkan sikap sungkan. Sahutnya, jangan toh Tiang bersikap terlalu sungkan kepadaku. Sesungguhnya anak ini bukan keponakanku dalam arti yang sesungguhnya, ia hanya anak dari salah seorang kenalanku dan hubungannya denganku pun tidak terlalu akrab. Aku memang sedang mencari anak ini, dan hi 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 hi, barangkali To Tiang tidak menduganya, sebab aku pun ingin membunuh anak ini. Ternyata Te Yong Tojin memang tidak menduga sama sekali akan pernyataan Ting Chiaokun tersebut, maka untuk sesaat ia tercengang. Tanyanya, lo, apakah dosa dan kesalahan anak ini kepada si Cu sehingga si Cu sampai berniat membunuhnya? Ting Chiaokun tidak menjawab pertanyaan tersebut, sudah jelas ia keberatan untuk memberikan alasan yang sebenarnya. Maka sekenanya ia menjawab, maaf, masalahnya hanya suatu urusan pribadi yang tidak patut diketahui oleh orang luar. Kebetulan To Tiang juga sedang hendak menghukumnya, maka biarlah aku mengalah dan memberi kesempatan kepada To Tiang untuk melampiaskan penasaran To Tiang. Rupanya Ting Chiaokun selalu gelisah semenjak Wihang dan William diculik oleh bayangan tinggi besar dari rumahnya. Meskipun ia tidak dapat melihat wajah si penculik, namun ia mempunyai dugaan kuat siapa penculik itu, yaitu tentu kakak angkatnya sendiri, Siaulim Hang Cheng, si rahib gila dari Siaulim. Karena kegelisahannya itulah akhirnya dia meninggalkan rumahnya dan mengembara untuk menemukan jejak Wihang dan William untuk dibunuhnya sekali supaya tidak menjadi bibit penyakit di kemudian hari. Hari itu ditemuinya Teyong Tojin yang sedang hendak membunuh Wihang, hal itu merupakan suatu kebetulan baginya maka dibiarkannya saja si imam yang melakukan pembunuhan. Ia malah berharap, ia dapat cuci tangan. Jika besok ada orang Soat Sanpe yang menanyakan kematian Wihang, maka dengan mudah ia akan langsung menunjuk Teyong Tojin sebagai pembunuhnya, dan dirinya sendiri akan bebas dari tanggung jawab. Tapi dalam hal kelicikan, ternyata kali ini Ting Chiao Kun menemui tandingannya. Teyong Tojin tentu saja mengerti bahwa orang Shuting itu hendak membebankan seluruh tanggung jawab kepadanya, dan itu berarti permusuhan yang semakin mendalam antara dirinya dengan pihak perguruan Soat Sanpe. Maka dia pun berusaha mengelakkan tanggung jawab tersebut. Katanya sambil menyeringai licik, setelah mengetahui bahwa anak ini ada persoalan dengan Si Chu, mana berani pintu turun tangan melancangi? Bukankah ini sama saja dengan aku tidak menghormati Si Chu? Si Chu, urusan pribadimu itu silahkan kau selesaikan. Dengan tanganmu sendiri, biarlah aku tidak ikut campur lagi. Begitulah, sungguhan naeh dan lucunya kalau dua orang yang sama-sama licik bertemu. Masing-masing hanya ingin melihat hasil yang menguntungkan mereka, tetapi tentang tanggung jawab biarlah dibebankan kepada orang lain. Peribahasa mengatakan, hanya ingin nangkanya tetapi tidak ingin getahnya. Keduanya sama-sama menginginkan kematian Wihang tapi juga sama-sama tidak ingin menanggung permusuhan dengan perguruan Soat Sanpei. Keduanya berusaha saling menjerumuskan dengan berbagai muslihat. Dan hasilnya? Setelah saling berusaha menjerumuskan dan tidak berhasil, akhirnya keduanya sadar bahwa mereka menghadapi orang yang sama liciknya dengan diri mereka sendiri, dan persoalan siapa yang akan membunuh Wihang itu bakal tanpa penyelesaian sampai kapampun. Ting Chiao Kun akhirnya berkata, Sudahlah, ternyata kepentingan kita berdua. Sama, yaitu kematian anak ini. Namun setiap perbuatan tentu ada akibatnya, dan karena kita sama-sama akan menikmati hasilnya, aku mengusulkan bagaimana kalau pekerjaan ini kita lakukan bersama-sama dan akibatnya pun akan kita tanggung bersama pula? Tentu saja kita akan saling berjanji untuk menutup rahasia kematiannya serapat mungkin. Si imam juga menyadari jika dia menolak usul ini maka keadaan akan berlarut-larut, dan entah kapan lagi akan dapat kesempatan sebaik itu untuk membunuh Wihang. Akhirnya dengan berlagak kesatria dia menyahut, baiklah, seorang lelaki jantan berani berbuat dan siap menanggung semua akibatnya. Ting Si Chu, marilah kita bersumpah. Kedua orang itu segera saling menepukan tangan tiga kali sebagai tanda sumpah mereka. Nah, sekarang kita akan turun tangan bersama-sama, kata Ting Chiao Kun dengan lega. Harap Toti yang akan memukul dengan sepenuh hati, aku sendiri akan berbuat serupa. Keduanya lalu mendekati tubuh Tong Wihang yang masih pingsan untuk melaksanakan niat jahat mereka. Sesaat lamanya mereka berdiri tenang untuk mengerahkan tenaga ke tangan mereka masing-masing. Tangan Tiong Tojin dari ujung jari sampai ke siku telah berubah warna menjadi kebiru-biruan dan mengeluarkan bau yang asam pahit. Sedang lengan Ting Chiao Kun yang kekar itu pun telah menyembuhkan otot-ototnya karena ia pun telah mengerahkan tenaga Goheng Chi yang sampai ke puncaknya. Lalu keduanya serempak mengeluarkan bentakan keras dan serempak pula menghantamkan pukulan andalan masing-masing ke tubuh Wihang. Dua buah tangan maut dengan dua macam tenaga pembunuh yang berbeda tapi sama-sama ampuh, serem tak meluncur ke tubuh anak muda yang tak berdaya itu. Tetapi Wihang memang belum ditakdirkan mati semudah itu. Di saat sebelah kakinya sudah menginjak gerbang akhirat. Mendadak terjadilah suatu perkembangan tak terduga yang menyelamatkan nyawanya dari kematian. Tiba-tiba saja terlihat Teyong Tojin meraung kesakitan sambil melompat mundur, begitu pula Ting Chiao Kun yang mengeram kesakitan sambil memaki-maki. Apa yang terjadi? Ternyata pada masing-masing telapak tangan kedua tokoh licik itu telah menancap sepotong ranting kecil yang lentur. Dan bukan cuma itu saja yang terjadi, sebab dari atas sebuah pohon ada segulung pukulan dasyat menyambar yang membuat keduanya serempak terhuyung mundur. Biarpun Teyong Tojin dan Ting Chiao Kun belum tergolong jago-jago sakti zaman itu, namun mereka pun bukan jago-jago silat kelas kambing. Maka penyerang yang berhasil menggagalkan serangan gabungan keduanya jelas bukan tokoh sembarangan. Hanya dengan sepotong ranting kecil yang lentur, ternyata orang itu berhasil melemparkan dan menembus telapak tangan keduanya, padahal telapak tangan keduanya sedang dalam keadaan penuh pengerahan tenaga dalam. Tokoh dunia persilatan yang dapat melakukan hal itu agaknya pada zaman itu dapat dihitung dengan jari. Ranting yang menancap di telapak tangan Ting Chiao Kun biarpun cukup nyeri tetapi hanya menimbulkan luka luar biasa saja. Namun bagi Teyong Tojin yang mempelajari ilmu beracun, maka ranting yang menancap di jalan darah Loe Kiong Hiat di tengah-tengah telapak tangan benar-benar menjadi malapetaka buatnya. Jalan darah itu adalah kelemahan terbesar bagi orang-orang yang mempelajari ilmu beracun. Kini pukulan Tok Jan Jiu yang telah dilatihnya belasan tahun itu telah amblas dalam sekejap mata. Tidak mengherankan kalau si imam menjadi sedih dan murka luar biasa. Ting Chiao Kun sambil memegangi tangan kanannya yang kesakitan berteriak marah, siapa yang telah mencari kematian dengan mencoba mencampuri urusan kami. Hayo keluar! Sebagai jawaban, dari atas sebuah pohon terdengar tawa dingin disertai ejekan, Hihi, Ting Chiao Kun, sudah lama aku mencium akan kebusukan hatimu, namun baru hari inilah kutemukan bukti yang tidak terbantah lagi. Suara itu adalah suara yang sangat dikenal oleh Ting Chiao Kun dan sekaligus yang paling ditakutinya. Begitu mendengar suara itu, semua sikap garangnya lenyap seperti awan tertiup angin. Suara itu baginya bagaikan suara malaikat pencabut nyawa. Dari atas pohon melayanglah seorang lelaki bertubuh tinggi tegap berkepala gundul dan berpakaian jubah paderi Buddha berwarna abu-abu yang sudah sangat lusuh, tangan kanannya memegang sebatang tongkat bambu yang berwarna hitam legam. Dia bukan lain adalah Xiao Lim Hang Cheng Hang Kuan Hwesio, tokoh yang paling ditakuti Ting Chiao Kun meskipun tokoh itu merupakan kakak angkatnya. Gemetarlah Ting Chiao Kun melihat kemunculan Hang Kuan Hwesio. Dengan suara gemetar ia mencoba menyapa, to'a, to'a ku. Meskipun Hang Kuan Hwesio bersifat gila-gilaan dan agak liar, tetapi dalam masalah memegang batas antara kebaikan dan kejahatan, dia benar-benar tegas dan tidak kenal ampun. Kepandainya sangat tinggi sebab ia memakai nama depan Hang yang berarti setingkat dengan ketua Xiao Lim Dei yang sekarang. Dan di dalam kelenteng Xiao Lim Xi sendiri, tidak banyak hitungannya Rahib yang memakai nama depan Hang ini. Inilah sebabnya Ting Chiao Kun yang licik tersebut sangat ketakutan kepadanya. Rahib gila itu segera menatap Ting Chiao Kun dengan dingin, Kau masih tidak merasa malu untuk memanggilku sebagai kakakmu? Sudah lama aku mencium kebusukanmu. Kau kira aku tidak melihat ketika kau bersekongkol dengan Tai San Sam Long untuk mencegah Tong Lo Ji, Tong Si kedua, maksudnya mendiang Tong Tian, di luar kota Ki Yang Leng untuk merampas kitab miliknya. Dan kau kira aku juga tidak tahu ketika kau menggeledah barang-barang di kamar Ahang dan Alian ketika kedua anak itu menginap di rumahmu. Hem, Ting Chiao Kun, serigala berbulu domba, apa jawabmu sekarang? Wajah Ting Chiao Kun menjadi merah padam dan pucat pasi bergantian. Ia mengenal Toa Konya ini berwatak sangat keras, Ia insyaf bahwa Toa Konya tentu tidak akan memberi ampun kepadanya meskipun ia adalah saudara angkatnya. Akhirnya dengan nekat ia berseru kepada Te Yong To Jin, To Tiang, sesuai dengan janji kita, tanggung bersama-sama kaibat perbuatan kita. Xiao Lim Hang Cheng juga seorang yang berwatak keras, maka seruan Ting Chiao Kun itu semakin mengobarkan amarahnya. Karena marahnya, ia justru tertawa terbahak-bahak, Hahaha, kalian sampah-sampah dunia persilatan silahkan maju serempak supaya sekaligus dapat menghemat tenagaku untuk membersihkan bumi dari orang-orang semacam kalian. Hitung-hitung biarlah aku pun membantu para hidung kerbau dari Butong Pei membersihkan perguruannya dari murid-murid murtad. Te Yong To Jin sendiri memangnya sedang dalam keadaan marah dan kecewa bercampur aduk sebab pilmu beracun Tok Jan Jiunya telah lenyap gara-gara rahib setengah waras ini. Maka ajakan Ting Chiao Kun untuk maju serempak tidak perlu diulang untuk kedua kalinya langsung mendapat sambutan si imam. Bahkan dia telah lebih dulu bertindak. Sambil menggeram marah, Te Yong To Jin melecutkan hutinnya ke wajah Hang Kuan Hoshio dengan sekuat tenaga. Biarpun tangan kanannya sudah lumpuh namun, tangan kirinya masih cukup bertenaga dan berbahaya jika ia memainkan hutinnya, apalagi ditambah dengan sepasang kakinya yang masih dapat bergerak dengan Lian Hoan Tui, tendangan berantai, yang tak kalah berbahayanya. Ting Chiao Kun pun segera menyusul terjun ke gelanggang. Demikianlah, dua orang tokoh yang sama-sama terkenal dan memiliki kepandayan khas masing-masing, telah menggabungkan kekuatan mereka. Jarang tokoh dunia persilatan yang sanggup menghadapi gabungan kekuatan kedua tokoh tersebut. Tetapi lawan mereka kali ini adalah Xiao Lim Hang Cheng, seorang tokoh mahasakti yang terhitung dalam sepuluh orang terkuat di daratan Tiong Goan saat itu, yang kepandainya sejajar dengan guru Tiong Tojin di Butong San. Maka gabungan Tiong Tojin dan Ting Chiao Kun itu bagaikan gelombang yang membentur tembok baja. Tiong Tojin lalu mengeluarkan salah satu jurus simpanannya. Kebutan di tangan kiri menegak ke atas, dan bulu-bulu kebutan berubah menjadi kaku seperti kawat baja sehingga hutin itu berubah menjadi seperti sekuntum kembang raksasa. Gerakan itu indah, namanya pun juga indah, yaitu Lian Hoa Tiong Chan, teratai di musim semi. Tapi dibalik segala keindahan tersebut terkandung suatu serangan maut yang tiada taranya. Bulu kebutan yang terpencar itu terbagi-bagi, ada yang menyerang jalan darah Gibun Hit di Tenggorokan, Ye Au Im Hiat di belakang telinga, Yang Pek Hiat di tengah-tengah batok kepala, dan Tai Yang Hiat di pelipis. Agaknya si imam sesat itu sudah benar-benar marah sebab kakinya pun ikut menendang ke tempat yang mematikan di tubuh lawan. Serangan maut itu masih diperberat pula oleh gempuran Ting Chiao Kun dari arah lain dengan sekaligus melancarkan cengkeraman Eng Jiao Kang dan hantaman Gao Heng Chiang. Meskipun Hang Kuan Ho Xiu tangguh, namun ia tidak berani meremahkan serangan-serangan kedua orang lawannya. Dengan lengan jubahnya yang lebar, dia mengebas ke atas. Segulung tenaga yang kuat segera tercipta dan membuat bulu-bulu kebutan Te Yong To Jin buyar tanpa mengenai sasaran. Sementara tangan Hang Kuan Ho Xiu yang lain menghantam ke depan dengan jurus Teng San Gwa Hau, mendaki gunung naik Harimau, salah satu jurus ampuh dari ilmu silat Siao Lim Lohan Kun yang terkenal. Terdengar suara berdebok keras dua kali berturut-turut menyusul tubuh Te Yong To Jin dan Ting Chiao Kun yang jatuh bergulingan. Ternyata pukulan dasyat Ting Chiao Kun secara telak-telah berhasil mengenai pundak Hang Kuan Hwesio, namun rahib itu telah membentengi diri dengan ilmu kebal tiat posan, ilmu baju besi, sehingga Ting Chiao Kun sendirilah yang roboh termakan tenaga pukulannya sendiri yang membalik. Apalagi yang dialami Te Yong To Jin bahkan lebih berat dari teman komplotannya. Tendangan Lian Hoan Tiong Chunnya dengan telak menghajar perut Seng Rahib, namun ia sendiri yang jatuh terbanting dengan pergelangan kaki ke slow. Imam itu merasa tendangannya tidak mengenai tubuh manusia namun seakan-akan mengenai tembok baja yang kuat bukan main. Bukan itu saja nasib sialnya, pundaknya malah sempat terserempet oleh jotosan si rahib hingga tulang pundaknya patah seketika. Jelas penderitaan Imam itu jauh lebih besar dari apa yang dideritarekannya. Namun rupanya si Imam sudah kalap dan tidak memperhatikan lagi mati hidupnya sendiri. Dengan menggertak gigi menahan rasa sakit, ia kembali melabrak maju sambil menggerung seperti orang gila. Kebutan di tangan kirinya sibuk dengan gencar melakukan serangan-serangan hingga tidak menghiraukan pertahanan diri lagi. Sebaliknya Ting Chiao Kun yang lebih licik dapat berpikir lebih tenang dibanding si Imam. Melihat Teyong Tojin menyerang Hang Kuan Hoshio dengan sangat kalap, Ting Chiao Kun merasa itulah kesempatan bagus untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Secepat kilat ia melompat menjauhi gelanggang, membalik tubuh, dan sekuat tenaga melarikan diri ke dalam hutan cemara. Teyong Tojin sempat pula melihat kaburnya Ting Chiao Kun, orang yang baru saja saling menyatakan setia kawan dengan dirinya. Imam itu lantas berteriak dengan suara parau karena marahnya, Bagus sekali bang Satshiting. Menjadi setan pun akan tetap ku berdirimu.